Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kawan-kawan apa kabarnya hari ini Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya robbal alamin Kawan-kawan hari ini kita akan membahas Periodisasi sastra dan penyair Indonesia Yang pertama penyair angkatan balai pustaka Ada tiga nama penyair yang cukup penting Pada masa balai pustaka Antara tahun 1920 sampai 1933 Yang pertama ada Muhammad Yamin Lahir di Sawah Luntop pada tanggal 23 Agustus 1903 Judul-judul kumpulan kuisinya menunjukkan Bahwa Muhammad Yamin adalah seorang nasionalis Yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air Karya-karya Muhammad Yamin antara lain Tanah air, bahasa bangsa, Indonesia Tumpadahku Nah Muhammad Yamin juga dikenal sebagai pengarang drama Dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes Dan kalau Dewi Tara sudah berkata Yamin juga menulis roman dengan bahasa yang liris Yang berjudul Gajah Mada dan Pangeran di Panegara Yang kedua ada Rustam Effendi Lahir pada tahun 1902 Dan mulai menulis pada tahun 1924 Dengan bukunya yang berjudul Bebasari Kemudian disusul dengan buku yang berjudul Percikan Permenungan Penyair ini mempunyai sikap nasionalis yang tinggi Yang merindukan kebebasan bangsanya dari penjajahan Belanda Bebasari adalah drama bersajat yang dengan kuat melukiskan keinginan penyair Untuk bebas dari penjajahan Belanda Buku kedua yang berjudul Percikan Permenungan merupakan kumpulan sajak Dalam puisi-puisinya Rustam Effendi menunjukkan kemauannya yang kuat Untuk lepas dari ikatan puisi lama Yakni ikatan pantun dan syair Contohnya pada puisi yang berjudul Bukan Beta Bijak Berperi Yang ketiga Sanusi Pane Lahir pada tahun 1905 Kumpulan puisi Sanusi Pane berjudul Pancaran Cita dan Puspamega Sajak-sajak dalam kedua kumpulan puisi ini Hampir semua berbentuk soneta Sanusi Pane dipandang sebagai pengarang yang berorientasi ke dunia timur atau India Dan dipandang sebagai tokoh impresionisme Dalam kumpulan puisinya yang terakhir Sanusi Pane memandang dirinya sebagai seorang kelana Yang berjalan-jalan mencari kebahagiaan Dan kemudian sadar bahwa kebahagiaan itu didapatinya dalam hatinya sendiri Sajak-sajak dalam Puspamega merupakan ratapan patah hati terhadap kekasihnya Yang kedua Penyair Angkatan Pujangga Baru Jika pada Angkatan Balai Pustaka bentuk roman lebih dominan Maka pada Angkatan Pujangga Baru puisi ini lebih dominan Angkatan Pujangga Baru mempopulerkan jenis puisi yang lazim disebut Baru Yang meliputi soneta, distikon, kuartin, dan sebagainya Penyair yang dipandang paling kuat pada masa Pujangga Baru adalah Amir Hamzah Yang oleh H.B. Yasin digelari Raja Penyair Pujangga Baru Ada penyair lain yang cukup kuat pada masa ini Seperti Sanusi Pane, Je Eta Tengkeng, Sultan Takdir Ali Syabana, dan Asmara Hadi Yang pertama Amir Hamzah Amir Hamzah dipandang sebagai penyair terbesar pada masa sebelum perang Oleh karenanya H.B. Yasin menyebutkan sebagai Raja Penyair Pujangga Baru Dua buah kumpulan puisinya yang terkenal adalah Nyanyian Sunyi dan Buah Rindu Sajak-sajak Amir Hamzah yang terkenal dikumpulkan dalam Nyanyian Sunyi Sajak-sajaknya itu misalnya pada Mujua, Hanya Satu, Berdiri Aku, Menuju ke Laut, dan sebagainya Karena irama puisinya kebanyakan padu Maka H.B. Yasin juga menjulukinya sebagai Penyair Dewa Irama Amir Hamzah adalah bangsawan dari Langkat yang lahir pada tanggal 28 Februari 1911 Yang kedua Je Eta Tengkeng Penyair yang sajak-sajaknya beristirata panduka ini dilahirkan di kolongan Minahasa pada tanggal 19 Oktober 1907 Sajak-sajaknya dikumpulkan dalam Rindu Dendam Nah, puisi-puisinya dalam kumpulan ini bernafaskan ketuhanan dan rasa syukur penyair atas karunia Tuhan Kedukaan yang diungkapkan lewat puisinya adalah disebabkan oleh kematian anaknya Kemudian nasib itu diterimanya sebagai kendak Tuhan yang mesti diterima dengan tawakal Yang ketiga Sultan Takdir Ali Syahbana atau STA Lebih dikenal sebagai tokoh prosawan angkatan pujangga baru daripada tokoh puisi Gagasan-gagasan STA yang cemerlang lebih banyak dicetuskan lewat prosa-prosanya daripada lewat puisi-puisinya Mulai dari layar terkembang, grota azura sampai dengan kalah dan menang Kemudian gagasan-gagasan dalam berbagai bidang kehidupan Nah, puisi-puisi STA dikumpulkan dalam kumpulan puisinya yang berjudul Tebaran Mega Puisi-puisinya dalam kumpulan puisi ini memberikan latar belakang sikap hidup STA yang penuh dengan dinamika Salah satu kumpulan puisinya yang terkenal adalah Menuju Laut Yang diperkirakan mewakili pandangannya tentang kebudayaan dan kesenian Tiga, angkatan 45 Angkatan 45 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian baris, bait, irama, dan rima Yang kedua, gaya yang dianut adalah ekspresionisme dan realisme Yang ketiga, diksi mengungkapkan pengalaman batin yang mendalam dan intensitas arti Untuk itu, banyak digunakan bahasa sehari-hari Yang keempat, gaya bahasa metafora dan simbolik banyak digunakan Yang kelima, gaya puisinya prismatif dengan hubungan kalimat yang bersifat simplistik Yang keenam, gaya pernyataan pikiran berkembang Dan yang ketujuh, gaya ironi dan sinisme banyak kita jumpai dalam puisi-puisi angkatan 45 Masih pada ciri puisi angkatan 45, struktur tematisnya dinyatakan Mengekspresikan diri penyair, meneropong batin manusia yang dilukiskan Kemudian mengungkapkan kemanusiaan secara umum Banyak dilukiskan juga kritik sosial Dan dikemukakan juga karya yang bernapaskan filsafat eksistensialisme Kemudian, berikut penyair angkatan 45 Yang dipandang dapat mewakili gambaran puisi angkatan 45 Yaitu, Hairil Anwar, Sitor Situmorak, Asro Sani, dan Harijadi Esharto Wardoyo Yang pertama, Hairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922 di Medan dan wafat pada tanggal 28 April 1949 Hari wafatnya dikenal sebagai Hari Hairil Anwar yang kemudian menjadi Hari Sastra Indonesia Kumpulan sajaknya berjudul Kerikil Tajam Kemudian yang terampas dan yang putus Baru campur debu dan tiga menguat takdir Dikarang bersama dengan Asro Sani dan Ripangi Apin H.B. Yassin membahas sajak-sajak Dan Yassin juga mengumpulkan prosa-prosanya dalam bukunya yang berjudul Hairil Anwar Pelopor Angkatan 45 Puisi-puisi Hairil Anwar Walaupun jumlahnya tidak banyak Tetapi mengungkapkan pengalaman batin Atau pengalaman manusia yang lengkap Nah, puisi pertama ditulisnya dengan judul Nisan berangkat dari kisah kematian neneknya Puisi terakhir berjudul Yang Terampas dan Yang Putus Berangkat dari perasaannya yang tercekam menghadapi kematian Dua puisi ini Sudah memberikan petunjuk tentang kedalaman alur pemikiran Hairil Hairil Anwar mampu mempelopori suatu bentuk puisi dengan wawasan baru Dan mampu mengungkapkan pengalaman batin yang begitu lengkap Pengalaman batinnya itu diungkapkan dengan ekspresif Karena ia menghidupi pengalaman batin itu pada waktu proses penciptaannya Nah, karya-karyanya menunjukkan gelora semangat yang berapi-api Dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang mendarah daging Apa yang diungkapkan? Tuntas sampai sum-sum tulang Yang kedua, Sitor Sitor Morang Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober 1924 Karya-karyanya diantaranya Yang pertama, Pertemuan dan Salju di Paris Kumpulan Cerpen tahun 1959 Kemudian Petak Perjalanan Kumpulan Sajak pada tahun 1954 Dalam Sajak, Kumpulan Sajak pada tahun 1955 Jalan Mutiara, Jalan dan Jalan Batu Kumpulan Drama, Wajah Tak Bernama Ini kumpulan saja pada tahun 1956 Pangeran, Kumpulan Cerpen pada tahun 1963 Sastra Repolusioner, Kumpulan Cerpen pada tahun 1965 Dan dinding waktu kumpulan saja pada tahun 1976 Malam Lebaran Bulan di atas kuburan Nah, puisi di atas menjadi sangat terkenal Karena bersifat kontroversial Jika ditafsirkan secara harfiah Tidak mungkin di malam lebaran kita temui bulan Nah, lewat kekuatan lambang Ia ingin menyampaikan kepada kita Suatu kemuraman hati Empat angkatan lima puluhan Periode 1953-1961 Adalah periode sastra yang subur dengan karya sastra Baik prosa, puisi maupun drama Dalam dunia puisi muncul nama Ramadhan KH, Rendra, Toto Sudarto, Bahtiar, dan Kirjo Mulyo Jika angkatan empat lima banyak dikisahkan Dan disuarakan kemerdekaan Semangat perjuangan dan patriotisme Maka sekitar tahun lima puluhan Yang dibicarakan adalah masalah masyarakatnya sendiri Yang kadangkala tidak dapat dipisahkan Dengan warna kedaerahan Ciri khas karya puisi tahun lima puluhan Antara lain, yang pertama bergaya epik Atau bercerita yang diwujudkan dengan Balada atau puisi lirik Yang kedua, gaya mantra Mulai nampak di dalam balada Yang ketiga, gaya repetisi atau ulangan Mulai berkembang Yang keempat, gaya retorik juga nampak berkembang Teristimewa dalam puisi-puisinya Rendra Yang kelima, banyak digambarkan Atau digambarkan suasana muram Karena hidup yang penuh derita Yang keenam, mengungkapkan masalah sosial Kemiskinan, pengangguran, dan kepincangan hidup Yang ketujuh, dongeng kepercayaan Banyak dijadikan dasar penciptaan balada Yang pertama, WS Rendra Beberapa kritikus menyebut Rendra sebagai penyair terbesar setelah Hairil Anwar Rendra dilahirkan di Surakarta pada tanggal 7 November 1935 Sajak-sajak Rendra pada hakikatnya adalah balada-balada Jika didasarkan atas proses terciptanya Sajak-sajaknya, maka kumpulan sajak Rendra dapat diklasifikasikan menjadi tiga periode Yaitu, yang pertama periode Solo-Jogja Yang dapat juga dinyatakan sebagai periode romantik Yang kedua, periode New York Yang juga dapat dinyatakan sebagai periode pemberontakan moral Yang ketiga, periode Jakarta Yang juga dapat dinyatakan sebagai periode pamplet ekonomi Kumpulan sajaknya, yang pertama adalah balada orang-orang tercinta Orang-orang tercinta dalam buku ini berarti orang-orang tersisih Seperti perampok, pembunuh, pelacur, wanita kesepian, ibu yang merindukan anaknya, dan sebagainya Nah ini, kumpulan sajak yang kedua berjudul 4 kumpulan sajak Yang berisi 4 kumpulan puisi-puisinya sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan Kumpulan ini merupakan balada tentang dirinya, kekasihnya, dan sahabat-sahabatnya Kumpulan sajaknya yang berjudul potret pembangunan dalam puisi Berisikan tentang kritik sosial yang berkenaan dengan penanaman modal asing Kepinjangan si kaya dan si miskin Akibat kemajuan ekonomi, kemudian hidup yang bersifat komersialistis Kemudian pengangguran, sistem perdagangan yang cenderung menguntungkan adik kuasa Kemudian tidak relevannya pendidikan dengan tuntutan lapangan pekerjaan Kemudian ilmu sekolah yang belum sesuai dengan iklim Indonesia Sampai ketidaktulusan pejabat kepada rakyat juga sebagainya Yang kedua, Ramadan KH Penyair yang membawa pengaruh lorka ke Indonesia adalah Ramadan KH Maka puisi-puisi tahun 50-an mempunyai corak romantik Puisi Ramadan KH yang dikumpulkan dalam periangan si jelita adalah puisi romantik juga Nah, Ramadan KH dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 Maret 1927 Kumpulan sajaknya yang berjudul Priangan si jelita pada tahun 1958 Memperoleh hadiah sastra nasional BMKN Untuk kumpulan sajak terbaik yang terbit tahun 1957-1958 Karya-karyanya diantaranya Royan Revolusi, Kemelut Hidup, dan Keluarga Permana dalam bentuk novel Yang ketiga, Sapardi Joko Damono Sapardi adalah penyair terpenting kedua pada tahun 1950-an Sesudah rendra tentunya Sapardi Joko Damono adalah penyair yang produktif dan setia akan kepenyairannya Nah, jika tokoh lain hanya berpuisi selama satu dekade Sapardi berpuisi selama lebih dari tiga dekade Sejak tahun 1950-an hingga tahun 80-an Masih aktif berpuisi Sapardi Joko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940 Karya-karyanya dikumpulkan dalam kumpulan puisi Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, dan Sosiologi Sastra Ini tentang teori sastra ya, kawan-kawan Pada angkatan 50-an, selain para penyair yang sudah disebutkan sebelumnya Ada juga penyair-penyair seperti Toto Sudarto Bahtiar Salah satu karyanya yaitu Kumpulan sajak berjudul Suara Subagio Sastrowardoyo Salah satu sajaknya berjudul Dan Kematian pun semakin akrab Kemudian Aibrosidi, dikenal sebagai pengarang serbabisa Ia menulis roman, esai, sejarah sastra, antologi sastra, dan tidak lupa juga puisi Dan yang terakhir, Kirjo Mulyo Salah satu karyanya berjudul Roman Perjalanan Angkatan 66 meliputi kurun waktu tahun 1963 hingga tahun 1970-an Pelopor angkatan 66 dalam bidang puisi adalah Taufik Ismail yang dikenal dengan puisi-puisi demonstrasi Jika angkatan 45 mempunyai konsepsi surat kepercayaan gelanggang Maka angkatan 66 mempunyai konsepsi manifestasi kebudayaan Jika angkatan 45 berbicara lantang tentang martabat manusia Indonesia yang sama dengan manusia lain di dunia Maka angkatan 66 berbicara tentang tegaknya kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia Beberapa tokoh penyair yang oleh H.B. Yassin diklasifikasikan sebagai penyair angkatan 66 Di antaranya Taufik Ismail dan Gunawan Muhammad Taufik Ismail dan Gunawan Muhammad dapat dinyatakan sebagai penyair senior Yang wawasan estetikanya banyak diikuti penyair muda seperti Abdul Hadi WM Linus Suryadi, Selamet Sukir Nanto, Hartoyo Anang Jaya, dan sebagainya Yang pertama Taufik Ismail Taufik Ismail adalah pelopor puisi-puisi demonstrasi Puisi-puisi Taufik Ismail menjadi ciri bagi apa yang disebut angkatan 66 oleh H.B. Yassin Puisi-puisinya adalah puisi demonstrasi yang mengungkapkan tuntutan membela keadilan dan kebenaran Puisinya adalah protes sosial menentang tirani dan rezim 100 menteri Puisi Taufik Ismail menandakan suatu kebangkitan angkatan 66 dalam dunia perpuisian di Indonesia Yang selama kurang lebih 5 tahun telah dikuasai oleh pengarang-pengarang lekra Yang memandang politik sebagai panglima dan sastra harus diabadikan dalam politik Taufik Ismail dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni tahun 1937 Kumpulan sajak-sajaknya berjudul Tirani, Benteng, Puisi-puisi sepi, Kota, Pelabuhan, Ladang, Angin, Langit, Buku Tamu Musim Perjuangan, dan Sajak-sajak Ladang Jagu Yang kedua Gunawan Muhammad Gunawan Muhammad lahir di Batang pada tahun 1942 Karya-karya Gunawan Muhammad dikumpulkan dalam buku Yang pertama Pariksit Kemudian yang kedua Interlude Puisi-puisinya kebanyakan berhubungan dengan cerita-cerita rakyat Jawa Tengah Baik dari cerita India maupun cerita asli Jawa Bersumber dari Mahabrata dan Ramayana Gunawan Muhammad juga merupakan penulis esai Kumpulan esainya adalah Yang pertama Potret seorang penyair muda sebagai Simalin Kundang Yang kedua Seksastra Kita Kemudian selain Taufik Ismail dan Gunawan Muhammad Beberapa penyair yang termasuk penyair angkatan 66 Di antaranya Mansur Samin, Hartoyo Anangjaya, Pik Ardi Yanto, Supriyadi, Selamat Sukirnanto, Tuti Herati, Abdul Hadi WM, dan Darmanto 70-an atau periode mutakhir Tanda kemutakhiran puisi Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari Darmanto JT, Abdul Hadi WM Kemudian lebih dipertegas oleh kehadiran Sutarji Kalzumbahri dalam pentas puisi Indonesia pada dekade 1970-an Karya-karyanya dalam Oamu Kapak merupakan salah satu karya yang menunjukkan ciri-ciri puisi Indonesia mutakhir Ciri-ciri puisi tahun 70-an antara lain Yang pertama, puisi bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata, frasa, atau kalimat Yang kedua, gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan bahasa hiperbola dan enumerasi Dipergunakan penyair untuk memperoleh efek pengucapan maksimal Tipografi puisi dieksploitasi secara sugestif Dan kata-kata nonsen dipergunakan dan diberi warna baru Yang ketiga, banyak diciptakan puisi konkret sebagai puisi eksperimen Yang keempat, kata-kata dari bahasa daerah banyak dipergunakan untuk memberi efek kedaerahan dan efek ekspresi Yang kelima, asosiasi bunyi banyak dipergunakan untuk memperoleh makna baru Yang keenam, puisi-puisi imajisme banyak ditulis Dalam puisi imajis banyak juga digunakan kiasan, alegori, ataupun parabel Yang ketujuh, banyak digunakan gaya penulisan yang prosais Kedelapan, banyak ditulis puisi lugu yang mempergunakan makna ungkapan gagasan-gagasan secara polos Dengan kata-kata serebral dan kalimat biasa yang polos Yang kesembilan adalah banyak kata-kata tabu yang digunakan Baik konteks puisi main-main, puisi protes, puisi pamplet, maupun puisi konkret Tema yang dikemukakan dalam puisi dekade 70-an adalah Yang pertama, tema protes yang ditujukan kepada kepincangan sosial dan dampak negatif dari industrialisasi Yang kedua, tema humanisme yang memukakan kesadaran bahwa manusia adalah subjek pembangunan Dan bukan objek pembangunan Yang ketiga, tema yang mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung kemistik Yang keempat, tema yang dilukiskan melalui alegori dan parabel Kelima, tema tentang kebebasan, persamaan hak, pemerataan, dan bebas dari pencemaran teknologi modern Yang keenam, tema kritik sosial terhadap tindakan sewenang-wenang dari mereka yang menyelewengkan kekuasaan dan jabatan Jenderal dari penyair periode mutakhir ini tentu saja adalah Sutarji Kalsumbahri Yang dinyatakan sebagai meteor yang muncul dalam hasanah sastra Indonesia Dengan puisi-puisinya, Sutarji menyatakan dunia kepenyairan Indonesia bangkit dari kelesuan dan kurang gairah Karena bentuk pengucapan yang sudah diulang berkali-kali Sutarji juga menulis kredo puisi yang mengungkapkan wawasan estetik tentang kepenyairannya Sutarji Kalsumbahri menurut Subagio Sasrawardoyo Yang menyatakan bahwa Sutarji merintis genre baru dalam sastra Indonesia Puisi-puisi Indonesia menunjukkan orisinalitas Sedang Demi Enno Toda menyatakan Sutarji mempunyai kedudukan yang sama penting dalam sejarah puisi Indonesia dengan Hairil Anwar Jika Hairil Anwar diumpamakan sebagai mata kanan, maka Sutarji adalah mata kirinya Sutarji lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Riau Selain Sutarji Kalsumbahri, penyair-penyair yang masuk pada periode ini Antara lain Yudhistira Aradinugraha, Linu Suryadi, Leon Agusta, Hamid Jabar, Eka Budiyatna Kemudian ada Rahardi, MH Ainun Najib, dan para penyair mutakhir lainnya Kawan, sampai sini saja dulu pembahasan kita kali ini mengenai periodisasi sastra dan penyair-penyair Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh